Jebolnya tanggul kolam penampungan limbah batu bara milik PT Kayan Putra Utama KOL berdampak pada krisis air bersih di Malinau dan Tanatidung. Penyebabnya limbah dari kolam yang jebol itu turut mencemari sungai yang berfungsi sebagai sumber air baku PDAM, sehingga proses pengolahan air bersih pun dihentikan, demikian juga dengan distribusi air bersih. Sebelumnya warga Malinau dan Tanatidung harus membeli air dari tangki profil untuk mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalkara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Faudi. Alik Rekan dan Tribunas dapat dilaporkan bahwa pada pekan lalu, tepatnya pada hari Senin lalu, tanggul kolam penampungan limbah milik PT Kayan Putra Utama KOL atau PT KPUC di Malinau, itu jebol sehingga menyebabkan sungai sebagai sumber air baku PDAM baik di Malinau maupun di Tanatidung tercemar oleh limbah. Akibatnya memang proses produksi pengolahan air bersih tidak dapat dilakukan, demikian juga dengan distribusi air bersih. Warga di dua kabupaten ini harus membeli air bersih dari profil tangki yang dijual di pasaran, dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp150.000. Sampai saat ini memang masih ada beberapa daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Krisis air bersih ini juga masih terjadi, utamanya di Kabupaten Tanatidung. Pihak DPRD Kalta sendiri pun bereaksi terhadap kasus ini. Menurutnya pihak pemerintah daerah harus dengan cepat membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu, pihaknya juga meminta agar manajemen dari perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap jubulnya tanggul kolam limbah sehingga menyebabkan krisis air bersih di dua kabupaten di Malinau dan Tanatidung. Pihak DPRD Kalta juga meminta KPUC memperbaiki tanggul kolam limbah penampungannya dan juga meminta agar segala krisis air bersih yang terjadi juga dapat dibantu oleh pihak manajemen perusahaan. Dan yang kami dapatkan informasinya, pihak DPRD Kalta juga akan berencana membanggil manajemen PT KPUC untuk meminta pertanggung jawabannya atas kejadian yang terjadi pada tahun ini. Dan sebagai informasi, tribunas kejadian ini bukan kejadian yang pertama. Pada tahun 2021 lalu, tepatnya pada bulan Februari, tanggul kolam penampungan limbah juga sempat jebol di Malinau, menyebabkan warga di sepanjang sungai Malinau ini tidak dapat mengonsumsi air bersih dari sungai. Waktu itu, pihak perusahaan sudah dikenakan sanksi paksaan oleh Pemda Malinau dan sama seperti tahun ini, pihak perusahaan juga sudah dikenakan sanksi oleh Pemda Malinau untuk memperbaiki kolam dan juga untuk mengatasi persoalan krisis air bersih. Demikian pertanyaan laporan yang dapat disampaikan saat ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!